assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview modus terbaru disini ada mod jet jetbus HD atau jetbus lama ini sebenarnya bukan HD yang sepertinya ini yang non-HD atau biasa disebut dengan jetbus 1 nah untuk modnya sendiri ini dari Pak Farid Madiaven untuk statusnya adalah free jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan modnya ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru di share Oke teman-teman disini untuk penambakan dari unitnya itu seperti ini ini menggunakan mesin depan walaupun di belakangnya ini ada grill mesin namun ini bukan kap mesinnya dan ini adalah basicnya mungkin bus rombakan yang mungkin dirombak di bagian depan jadi terlihat lebih kekinian gitu ya menggunakan model model lampu jetbus 1 untuk kaca sendiri ini menggunakan kaca model sleding untuk sledingnya itu di bagian bawah ya bukan di bagian atasnya jadi mungkin kalau ini enggak ada sledingnya di bagian bawah itu bisa ditambahkan AC di bagian atasnya gitu ya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review ya untuk fitur-fiturnya seperti apa Oke untuk velgnya ini entah ya menggunakan velg alko atau apa yang tahu bisa komen ya tahu ini velgnya itu kinclong banget jadi lebih kekinian gitu ya karena akan sekarang itu aku lagi jaman-jamannya velg jaman-jamannya velg aluminium gitu ya jadi lebih kinclong dan juga lebih afet untuk ban gitu ya Oke kita coba untuk lampu dekatnya dulu ya Nah ini dia untuk lampu dekatnya menyalakan juga untuk lampu interiornya ya dan untuk lampu jetbus HD seperti ini di bagian tengahnya itu berwarna biru ya dan untuk lampu jauhnya seperti ini interiornya mati dan disini lampu jauhnya sudah menyala lalu untuk wipernya disini menggunakan wiper tegak jadi cocok sekali mungkin buat armada seperti di Sugeng Rayu atau Eka atau Mira gitu ya tuh jadi sangat mantap sekali kita buka untuk pintunya pintunya menggunakan model lipat jadi cocok sekali dengan bus bumel ya mungkin dan ini menggunakan sepihan model balap ya jadi untuk pandangannya lebih enak yang sepihan balap teman-teman karena untuk driver itu enggak perlu lihat ke depan cukup lihat ke samping aja itu sudah cukup gitu oke kita cek untuk bagian belakangnya untuk bagian belakang ini ada dua lampu ya satu di atas dan satu di bawah ini untuk bawahnya menggunakan jetbus HD dan untuk lampunya itu semua sudah menyal dengan baik ya termasuk juga dengan lampu rem lalu untuk bagian atas ini sepertinya lampu bawaan sasis ya atau lampu truk biaranya yang kita menyebutnya gitu ya itu biasanya terdapat pada PO sinar jaya dan beberapa PO lainnya gitu ya yang menggunakan lampu truk yang ada di interiornya Oke kita cek untuk bagian interiornya yang seperti apa untuk bagian interiornya itu seperti ini ini ciri khas bumel banget ya dan kalau bumel itu biasanya favorit itu ukurannya lebih ringan jadi lebih enak buat digunakan gitu ya terutama buat teman-teman kalau HP nya itu speknya minim ya atau mid-range kebawah gitu ya dan untuk yang bisa bergerak di bagian interior itu adalah kipas ya maksudnya untuk mapnya juga enak di bagian sana enggak diletakkan di luar dashboard jadi lebih enak dan untuk sternya menggunakan stermisubishi ya di sini misubishi mesin depan lanjut kita ke bagian animasi untuk animasi pertama itu adalah apa ya teman-teman animasi pertama itu kok belum nemu ya ya kita lanjut kedua aja dulu kedua ini adalah juga untuk kernetnya itu bisa ini ya maju gitu ya terus ketiga itu adalah penumpang dan yang pertama ini apa ya mungkin Vexido ya mungkin Oh ya benar Vexido nya itu turun ya untuk Vexido nya itu menjadi turun sehingga buat screenshot itu bagus dan oh ya untuk fitur lainnya itu bisa ini ya lampu senjanya itu bisa kita hidupkan ketika kita mengaktifkan dari lampu ini lampu eh bukan lampu sih rem tangan gitu ya oke setelah ini kita akan melakukan perjalanan ya menggunakan unitnya ini jadi ini bisa kita hidupkan jadi ini seperti di jetbus HD yang generasi baru ya di ACKFM itu yang setra itu bisa untuk menyalakan lampu senjanya dengan cara menghidupkan dari handbrake atau rem tangan gitu ya oke setelah ini kita akan melakukan perjalanan ya menggunakan unitnya ini oke ini unitnya ringan banget sehingga sangat cocok sekali buat temen-temen kalau misal ingin mencari mode free yang detail dan juga ringan ini pastinya cocok ya karena untuk bagian itu yang angka-angka di busit itu entah ya namanya apa itu ukurannya ringan banget temen-temen jadi cocok sekali karena ukurannya cuma seratus berapa gitu ya pokoknya seratus sekian enggak lebih dari 200 tolong jadi angkanya itu masih berwarna keungguan gitu ya enggak terlalu kemerahan kalau merah itu udah terlalu over apa ya namanya itu yang tahu bisa komen ya tangan dan untuk interiornya ini enggak terlalu sepi ya karena disini ada aqua juga tuh jadi mantap ini kalau waduh 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 ini kenapa ya tadi tuh kayak nabrak gitu namun aduh berkurang 1% namun gak apa-apa lah ya ini busnya itu kuat banget ini karena kita sambil ngomong sambil ngerekam itu fokusnya terbagi-bagi tangan jadi ya agak susah gitu ya mungkin teman-teman kalau menjadi konten kreator ya kadang gini kadang ada yang di voiceover melalui dubbing ada juga yang langsungnya namun kalau saya sendiri tuh lebih enggak ribet itu pakai langsung aja biar enggak ribet kalau kita rekam dulu baru fight over itu kerjanya dua kali jadi nanti di tahap editing juga gak lebih lama sedikit gitu ya dan hasilnya ya enggak terlalu beda jauh gitu ya kalau kita itu langsung merekam gini kan lebih natural teman-teman misal kita ingin belok kanan atau belok kiri gitu enak banget ya dan ini busnya lumayan lebar ya saya rasa itu karena untuk pandangan dari sekian itu jarak dari garis selain jalan itu mepet ya jadi teman-teman itu harus berhati-hati ya karena ini jaraknya agak mepet jadi mungkin bisa aja nanti ketabrak dari sebelah kiri ya ataupun sebelah kanan seperti saya tadi ya tuh menabrak pembatas jalannya tuh ini kayak agak terlalu besar ya namanya juga bus besar gitu ya jadi ya wajar aja untuk ya kita harus berhati-hati gitu ya Oke kita akan berhenti disini aja mungkin nanti Insya Allah ya kalau tidak lupa kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan armada bus ini ya karena unitnya ini ringan jadi saya itu nanti kalau video ini tidak nge-like saat kita membuat gameplay nanti kita akan bikinkan video perjalanannya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fafi Jatung channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mania sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax